Halo bro, selamat datang di channel STVT, yaitu channel AVGEEK Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selamat di udara maupun di darat ya bro Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang 10 kecelakaan pesawat terpopuler sekaligus terburuk sepanjang sejarah dunia penerbangan Pesawat Boeing 767 American Airlines Flag-11 sengaja ditabrakkan oleh pembajak ke salah satu menara WTC yang berakibat menelan lebih dari 1.700 korban jiwa Sama dan serupa, pesawat Boeing 767 United Airlines sengaja ditabrakkan oleh pembajak ke menara selatan WTC sehingga merenggut lebih dari 900 korban jiwa Kedua insiden tadi dikenal sebagai September 11 attack Tabrakan Pan Am Flight 1736 dan KLM Flight 4805 Tabrakan yang melibatkan dua jumbo jet Boeing 747 ini terjadi saat pesawat KLM memulai lepas landas sementara pesawat Pan Am masih di landasan yang sama Penyebabnya adalah kabut tebal pada landasan pacu dan miskomunikasi antara pilot KLM dengan petugas menara kendali udara yang sama-sama kurang bisa berbahasa Inggris Insiden ini menelan 583 korban jiwa dan 61 selamat Jadi kan KLM orang Belanda dan petugas ATC-nya orang Sepanyol Sementara mereka harus pakai bahasanya Ratu Elizabeth Ya gimana gak keliru Pesawat Boeing 747 Japan Airlines Flight 123 Jatuh di gunung Takamagahara Telah terbang 30 menit tanpa alat kendali utama Pesawat kehilangan unit pengendali vertikal atau ekor pesawat yang disebabkan dari kelalaian mekanik saat melakukan safety check Insiden ini mengakibatkan 520 orang kehilangan nyawa dan 4 orang selamat Sebenernya kapten pesawat ini salah satu pilot terhebat dan paling tenang di dunia Gimana enggak saat co-pilotnya panik dia masih bisa konsentrasi ngendaliin pesawat segede itu Sambil berusaha nyemangatin co-pilotnya buat tetap berjuang Sambil berusaha nyemang Tabrakan di udara yang melibatkan satu pesawat Boeing 747 Saudi Flight 763 dan satu pesawat Ilyushin 276 Kazakhstan Airlines Flight 1907 menewaskan 312 jiwa penumpang beserta keru dari kedua pesawat Kecelakaan itu disebabkan oleh kegagalan pilot Kazakhstan dalam mempertahankan ketinggian yang benar karena komunikasi yang membingungkan dengan petugas pusat kendali udara Kabarnya sebelum pesawat jatuh Pilot Saudia sempat berusaha ngarahin pesawat ke tanah kosong buat ngehindarin nabrak pemukiman warga Turkish Airlines Flight 981 Penerbangan dijadwalkan terbang dari Bandara Istanbul Yesilkoi menuju Bandara Headroll London Namun pesawat Douglas DC-10 yang digunakan jatuh ke hutan Air Menonville dikarenakan pintu kargo pesawat tidak tertutup dengan sempurna dan terbuka saat sedang terbang yang mengakibatkan angin tekanan tinggi masuk ke kabin sehingga pesawat kehilangan unit sistem kendali Hal ini disebabkan oleh cacat produksi pada pesawat Douglas DC-10 Seluruh penumpang dan kru yang berjumlah 346 orang lewas dalam insiden ini Sayangnya ada beberapa kejadian serupa di pesawat DC-10 maskapai lain yang akhirnya gak ada maskapai yang mau ngoperasiin pesawat itu Air India Flight 182 menggunakan pesawat Boeing 747 pesawat jatuh di samudera Atlantik setelah ada ledakan bom di dalam kabin Bom tersebut dipasang oleh teroris Sheikh Kanada mengakibatkan 329 penumpang beserta kru kehilangan nyawanya Penumpang dan kru Saudia Flight 163 terpanggang bersama pesawat Lockheed L-1011 Tristar Insiden bermula saat pilot menerima peringatan bahwa ada asap di ruangan kargo Setelah mengkonfirmasi keberadaan asap tersebut pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di bandara Riyadh dan pesawat pun berhasil mendarat Namun asap di dalam pesawat sudah sangat tebal sehingga semua penumpang dan kru pesawat yang berjumlah 304 orang meninggal karena kehabisan oksigen sebelum sempat dievakuasi Malaysia Airlines Flight 17 dengan pesawat Boeing 777-200ER dijadwalkan terbang dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur Namun pesawat itu ditembak jatuh oleh pasukan Rusia saat sedang terbang di langit wilayah Ukraina Timur Ke 298 penumpang dan kru pesawat pun kehilangan nyawa dalam insiden ini Sebenarnya beberapa minggu sebelum hal itu terjadi sudah ada pesawat yang ditembak jatuh di area sekitar situ Iran Air Flight 655 Hampir sama dengan sebelumnya Kali ini pesawat Airbus A300 yang mengangkut 274 penumpang dan 16 kru ditembak jatuh oleh dua rudal milik Angkatan Laut Amerika saat terbang di atas perairan Iran di Teluk Persia Sampai sekarang alasan penembakan nggak pernah dijelaskan secara pasti dan transparan oleh pihak Angkatan Laut Amerika maupun elit Amerika Ya itu tadi 10 insiden terburuk sepanjang sejarah dunia penerbangan Semoga kita dijauhkan dari kejadian-kejadian seperti itu ya Terlebih pas lagi duduk manis di kursi pesawat sambil berharap sampai tujuan dengan santai eh tiba-tiba ada rudal yang nembak ke badan pesawat kan serem ya